Intro Selamat datang di desa Krunga Desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 783 jiwa ini terbagi dari 330 laki-laki dan 453 perempuan Desa ini juga memiliki 4 buah dusun yaitu Dusun Kuta Awe, Dusun Tengkusik di Mayang, Dusun Jerat Asan dan Dusun Rangkang Raya Salah seorang warga di desa Krunga Nyang memiliki bakat merajut beberapa barang unik yang terbuat dari benang wall Usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun ini telah menembus pasaran hingga wilayah Provinsi Aceh Hal ini membuat pengrajut benang wall ini fokus menekuni usaha miliknya Tidak hanya mampu membuat bros, ia juga mampu membuat tas wanita, dompet, hingga topi Kreativitas merajut yang dilakoni salah seorang warga kerumanya terkenal memiliki tingkat kerapian yang luar biasa Secara detail, setiap bagian diperhatikan agar benang wall tidak akan terlepas saat digunakan oleh konsumen Pilihan corak warna pun beragam, perpaduan warna cerah yang dilakukan untuk menarik minat kembeli Bila memiliki warna favorit, maka dapat dilakukan pemesanan sesuai selera dan model yang diinginkan oleh konsumen Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dari Desa Kerumanyang, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saya seorang pengrajin, tas rajut, semua serba dari rajut. Sekarang saya mengembangkan ini selama 20 tahun. Perintis pertama, saya coba-coba. Jadi lama-lama bisa diberkreasi seperti ini, seperti ini, bermacam-macam. Ini semuanya berasal dari benang rajut. Jadi inilah kreasi saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Omset per bulan kira-kira daripada 2 jutaan. Jadi demikianlah yang dapat saya dapatkan. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!